Baca buku merupakan salah satu hal yang paling disaranin oleh orang untuk lo lakukan. Pasti lo inget kalau misalnya di sekolah atau di mana gitu, lo pasti disaranin untuk baca buku, baca buku, karena buku adalah jendela ke dunia. Tapi terus sekarang pertanyaannya adalah, lo baca buku seperti apa? Apakah lo baca buku fiksi? Atau lo lebih baik lo baca buku non-fiksi? Di sini gue punya dua buku. Ada-ada Alchemist, yaitu sebuah cerita mengenai seorang gembala yang meninggalkan segalanya untuk mengejar mimpinya. Dan ada The Deep, yaitu sebuah buku singkat sekali yang mengajarkan pembacanya kapan untuk tetap mengejar sesuatu dan kapan untuk bisa tahu lo udah harus menyerah gitu. Sekarang kalau misalnya gue tanya ke lo, yang mana di antara kedua buku yang udah gue tunjukin itu yang lebih baik, mungkin mayoritas dan banyak dari kalian akan bilang kalau The Deep itu akan lebih baik atau lebih bermanfaat. Karena memang sebuah buku non-fiksi yang bertujuan untuk mengajarkan kita sesuatu. Warren Buffett, salah satu investor paling sukses di dunia ini, merekomendasikan 19 buku di tahun 2019. Dan semua buku itu, semua 19-nya adalah buku non-fiksi. Dan dari 94 buku yang sudah direkomendasikan oleh Bill Gates selama 7 tahun terakhir, hanya terdapat 9 buku yang berupa fiksi. Lalu kalau begitu, apakah buku fiksi tidak ada gunanya? Sebuah artikel yang ditulis oleh Christine Seifert, seorang profesor di Westminster College, mengatakan kalau membaca buku fiksi dapat membantu kemampuan sosial seseorang, dan kemampuan yang lebih untuk bisa memahami motivasi atau tujuan orang lain yang bukan kita. Selain itu, katanya, membaca buku fiksi dapat meningkatkan empati seseorang, kemampuan critical thinking, dan kemampuan theory of mind dari orang tersebut, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat memahami dan memaklumi kalau orang lain selain dirinya sendiri, memiliki tujuan dan keinginannya masing-masing. Lalu menurut The World Economic Forum, mereka mengeluarkan sebuah list 10 skill yang harus dimiliki atau skill yang akan sangat diminati di tahun 2025 dalam orang-orang yang mencari karyawan. Tidak mengagetkan kalau di antara 10 skill yang dibutuhkan seseorang, beberapa termasuk seperti pengaruh sosial orang tersebut, ketangguhan, kreativitas, fleksibilitas orang tersebut, dan kemampuan ideation atau kemampuan membuat atau menggagas sebuah ide dari seseorang. Dapat dipikirkan juga kalau hal-hal tersebut merupakan skill-skill yang membutuhkan emotional maturity dari seseorang, tidak hanya teknis atau sesuatu yang bisa diajarkan, sehingga tidak semena-mena seseorang bisa belajar hal-hal tersebut dengan cara membaca satu buku. Harus beneran dialami, harus beneran dipahami. Namun kita juga harus ingat kalau buku non-fiksi itu memiliki manfaat yang sangat jelas, yaitu sebagai sumber informasi yang pasti. Kalau misalkan lo mau belajar sesuatu, kalau misalkan lo mau mulai hobi baru, udah pasti di luar sana ada buku yang bisa lo baca dan lo jadi lebih ngerti. Nah sekarang gue mau nunjukin review dari kedua buku yang udah gue tunjukin tadi. Untuk The Alchemist, ada seseorang yang mengatakan, kalau setiap kali dia membaca bukunya, it always sets me back on the right path towards achieving the dreams I have put on hold. Dalam artian, sebagai pemicu dan sebagai hal yang bisa memulai kembali motivasi di dalam dirinya sendiri, pembaca ini sering sekali membaca buku The Alchemist. Dan untuk pembaca yang sudah membaca The Dip, reviewnya mengatakan kalau dia merasa sebenarnya di hidup itu dia harus lebih fokus kepada hal-hal yang ia pedulikan, instead of mau melakukan segala hal. Sehingga dengan dia membaca buku The Dip ini, dia bisa menyadari hal yang kurang di hidupnya. Sebagai kesimpulan dari argumen ini, harus ada kesimbangan antara membaca buku fiksi dan non-fiksi. Karena bukannya melawan atau bukannya saling merugikan, tapi kedua jenis buku ini saling melengkapi. Jadi lain kali, kalau misalkan lu berpikiran, ah, gue mau baca buku baru nih, tapi nggak tahu mau baca buku fiksi atau non-fiksi, tahuilah kalau kedua-duanya memiliki manfaatnya masing-masing, tinggal bagaimana lu mengartikannya aja. Dan itu adalah sedikit makanan untuk pikirannya. Terima kasih sudah menonton.